Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila ditinjau dari tujuan keamanan informasi itu sendiri dapat kita ambil pengertian yaitu upaya untuk menjamin kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas suatu informasi baik itu bersifat fisik maupun virtual hal ini dapat dicapai dengan adanya suatu sistem manajemen informasi atau information, maksudnya sistem keamanan informasi atau information security management hal yang kedua ada ancaman agak tidak jauh halnya apabila kita berbicara mengenai keamanan maka kita lepas dengan yang namanya ancaman yang ancaman disini dapat kita bagi ke dalam dua suburb kecil pertama ada dari timbul dari internal dan eksternal lalu ada yang timbul dari kecelakaan maupun disengaja yang internal dan eksternal mungkin bisa dibaca sendiri teman-teman sama dari kecelakaan juga makin mudah ya dia berasal dari hal-hal yang memang tidak kita inginkan lalu dari unsur-unsur kesengajaan mulai dari adanya hacking, cracking sampai malware yang memang membahayakan sistem dari suatu perusahaan tersebut mulai adanya virus, terus adanya trojan, spyware, dan berbagai macam itu lalu ini ada risiko yang timbul dari adanya ancaman-ancaman tadi dari kerahasian data, ketersediaan barang serta integritas suatu perusahaan itu dapat terancam dan ada yang ancaman yang tadi kita bahas lalu ini ada manajemen risiko tadi kita sudah berbicara mengenai manajemen risiko dari manajemen keamanan informasi tak jauh berbeda dengan itu yang merupakan strategi untuk mengamankan buah informasi maka dapat kita tarik kesimpulan atau langkah-langkah untuk menjelaskan risiko ini sendiri yang pertama mulai dari identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko-risiko yang ada maupun dari ancaman-ancaman yang mengacam data-data tersebut lalu dari situ kita dapat menyadari risiko yang timbul dari ancaman itu begitu risikonya akan berdampak dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu yang panjang lalu setelah kita menyadari itu harus dilakukan penentuan tingkat dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi jadi disini kita menentukan dampak apa yang akan terjadi kepada perusahaan dan implikasinya seperti apa dan seberapa merugikannya risiko tersebut apabila benar-benar terjadi lalu yang terakhir ada menganalisis kelemahan perusahaan tersebut ini langkah-langkah yang setidaknya perlu untuk dilaksanakan dalam memanajemen sebuah risiko lalu selanjutnya ini dapat kita lihat tingkat dampak dan kelemahan menentukan pengendalian mulai dari kelemahan tingkat tinggi sampai tingkat terendah serta ada dampak yang ditimbulkan dari yang paling parah serta dampak yang paling minor ini dapat terjadi misal apabila ada kelemahan tingkat tinggi yang ia menghasilkan dampak yang parah itu harus dilakukan sebuah analisis kelemahan dan harus meningkatkan sebuah pengendalian begitu pun yang lainnya baik itu kelemahan tingkat menengah, berdampak parah, kesignifikan, dan minoritas jadi teman-teman bisa dibaca secara seksama ya nanti di powerpointnya nah untuk untuk mengatasi risiko atau ancaman tadi diperlukan adanya pengendalian seperti yang barusan kita bicarakan ya jadi pengendalian disini merupakan sebuah mekanisme yang ditetapkan baik untuk melindungi perusahaan dari suatu risiko atau meminimalkan dampak yang akan terjadi dari risiko tersebut nah pengendalian disini terbagi ke dalam 3 jenis pengendalian pertama dari pengendalian teknis, formal, serta informal ini kita bahas satu per satu mulai dari pengendalian teknis pengendalian ini dibuat seperti yang namanya untuk hal-hal teknis dimana ia menggunakan peranti keras dan peranti lunak dalam sebuah pengendaliannya ada beberapa pengendalian jenis-jenis pengendalian dalam pengendalian teknis dari pengendalian akses dimana ia harus mengatur siapa saja yang memang dia diizinkan untuk pengendalian sistem perusahaan sistem deteksi gangguan misalnya dengan menerapkan aplikasi-aplikasi antivirus dan sebagai macamnya sebagai dukungan dan firewall ini juga penting sangat penting perannya dalam menjaga sistem perusahaan dimana dia melindungi data-data perusahaan pengendalian dari selanjahannya kawasan internet yang mengancam seperti tadi kita bahas ancaman virus malware dan sebagain macamnya ada pengendalian kriptografis dia mengendalikan atau mengamankan data-data perusahaan dalam bentuk matematika atau dalam kode-kode yang hanya dipecahkan oleh sistem kerja matematika yang terakhir ada pengendalian fisik ya lanjut kalau ada pengendalian formal dan informal pengendalian formal merupakan penentuan dari cara berpilih laku dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari paduan yang berlaku lalu pengendalian informal mencakup program-program pelatihan serta edukasi program pembangunan manajemen diberkaitkan dengan sumber daya manusia dalam perannya di bagian pengendalian ini nah ini selanjutnya ada manajemen keberlangsungan bisnis ini didefinisikan sebagai seluruh aktivitas yang dilakukan setelah terjadinya ancaman-ancaman yang memang sudah terjadi atau dampaknya sudah dirasakan oleh perusahaan itu dapat kita sebut sebagai manajemen keberlangsungan bisnis yang biasanya terbentuk dalam sub-rencana sub-sub-rencana dimana dalam sub-rencana ini dapat kita lihat pula disini terbagi dalam beberapa rencana lain mulai dari rencana darurat rencana cadangan serta rencana serta rencana penting seperti ini saja ya ini seperti ini tidak bisa di asal-asal lagi ya kalau apa untuk rencana rencana ini memiliki sub-nya masing-masing dimana rencana darurat dia menjaga keamanan bagi karyawan-karyawan perusahaan serta rencana cadangan dimana ini merencanakan kaitannya dengan fasilitas-fasilitas komputer yang ada di perusahaan bagaimana caranya bagaimana cara menjaga fasilitas-fasilitas tersebut serta yang terakhir ada rencana caranya penting dimana ini merencanakan pengendalian-pengendalian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan oke saya rasa itu penjelasan untuk video kali ini saya harap bisa bermanfaat bagi teman-teman semua apabila ada salah kata atau perkataan yang memang kurang jelas saya mohon maaf apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi secara sama saya rasa itu untuk video kali ini kita berjumpa di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati